Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Alfaplan Sahabat-sahabat Semoga selalu sehat Dan bahagia Nah jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tekan tombol loncengnya Supaya bisa ngikutin video-video Alfaplan selanjutnya Sahabat saya baru memiliki Bunga yang Sudah kami potong Ini ya Sambil beri antrakol Setelah dipotong Dan ini sudah tumbuh calon Anakan baru Atau Kegi baru Ini sudah muncul Ini juga sudah muncul Yang kemarin Saya Videokan Waktu pengolesan Jadi cepat sekali Tumbuhnya Dan ini indukannya Kalau dilihat dari sini Seperti ini Seperti ini Ya Dan Kalau dari sini Seperti ini Jadi dia memiliki Daun Banyak sekali Dan Perawatannya Supaya cepat Pertumbuhan Anakan ini nanti Seperti apa ya Jadi Jadi Saya siapkan Sahabat ini Kulit pisang Dan kulit Apa namanya Wortel Jadi pisang satu Wortel satu Kita iris-iris Kita potong pakai gunting Ya Ini sahabat Kemudian saya Beri air Dan ini masih bisa Diberi air lagi Nah Seperti ini Dan selanjutnya Sahabat Kita bisa gunakan Untuk memberi vitamin Pada anggrek ini Nanti yang Kuning Bisa Kita Beri ini Supaya cepat Pulih Ya Jadi Ini Sangat Sehat Dan kita Harapkan Anakannya Yang baru Tumbuh itu Nanti Menjadi Subur Ya Subur Nah ini daunnya Ada Akarnya Ada Ini balik 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 Seperti ini Daunnya Kekeh Kita inginkan Pertumbuhannya Biar cepat Ya Ini sudah tumbuh daun Tumbuh daun baru Kemudian nanti Anakan baru Sudah dua Ini ruasnya Ada tiga Tapi yang saya Beri dua Alhamdulillah Tumbuh semua Yang satu Ini belum tumbuh Kurang tahu Jadi saya pakai Tiga Cara Ya Bisa pakai Kulit bawang Bisa Irisan bawang Ya Maksudnya Itu bisa 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 pakai Bat breaker Bisa Ini Dan Nutrisi yang saya berikan Ini Sahabat Kita akan ambil Oh iya Saya sudah siapkan Di sprayer Ini juga Nanti kita beri Oke Apa namanya Isiannya Maksudnya Kita akan Semprot Semprotkan Bisa ya Atau kita Guyur Bisa Kita pilih Yang mana Berarti Ini sudah Kita lap Lap Kita akan Semprotkan Ke Daun-daunnya Terus Kita cek Daunnya Apa ada yang kuning Apa yang Apa enggak Itu juga Penting Nah Ini Masih kurang Banyak ya Sahabat Nah itu Nanti Bisa kita Semprot Disini juga Tangkainya Yang sudah Muncul Anakannya Tadi Ini caranya Supaya Dia Subur Ini nanti Dan yang Satunya Juga Ya Nih Nah ya Sahabat Ini biar Biar sehat Itu kita Semprot Jadi kita Semprot Semuanya Sudah Baru Kita Siram Kalau sudah Basah Kuyuk Seperti Ini Terus Saya Mau Kasih Ini Sahabat Antrakol Yang Agak Kumin Ya Sahabat Bisa kunyit Bisa Antrakol Bisa Apa Saja Jadi Saya Akan Olesin Yang Kumi Ini Antrak Nusa Ya Apa Ya Sahabat Namanya Takutnya Nanti Merambat Kemana Mana Jadi Ini Kita Kasih Gini Ya Sambil Cek And Recheck Jadi Kalau Ada Segera Kita Beri Biar Tidak Menular Ini Merawat Anggrek Dengan Teliti Walaupun Tepi Seperti Ini Ini Juga Harus Diberi Nah Tidak Apa Ada Putih Putih Sekarang Tinggal Menyiram Ya Sahabat Menyiram Nah Sudah Kita Siram Gini Oke Sampai Ketes Nah Yang Penting Diperhatikan Juga Adalah Kotnya Berlubang Gimana Sahabat Bisa Jadi Kita Sudah Menikmati Bunganya Sekarang Mau Menikmati Calon Anakan Atau Keki Baru Atau Calon Bunga Lagi Yang Sudah Saya Tunjukkan Ke Sahabat Ini Satu Dan Yang Satunya Adalah Ini Ini Sudah Tumbuh Ini Nah Ya Kecil Kecil Sekali Kelihatan Ya Sahabat Satu Kemudian Yang Ini Sudah Agak Besar Ini Agak Besar Sedikit Dalam Waktu Satu Minggu Caca Sudah Muncul Ya Oke Mungkin Ada Yang Ingin Disampaikan Silahkan Komen Cahabat Ya Sekian Terima Kasih Dan Semoga Bermanfaat Thank you Sampai Jumpa Jangan Lupa Like Share Comment Ya Komentarnya Ditunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh